. Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan, memperpanjang masa penahanan mantan Kadip Propang Paul River di Sambo dan kawan-kawan, selama 30 hari ke depan, perpanjangan masa penahanan itu merupakan kali kedua yang diajukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kurung Buka PN Jaksel, setelah perpanjangan yang pertama sudah dikabulkan. Penetapan perpanjangan 30 hari yang kedua sudah turun, kata Pejabat Umas PN Jaksel, Guiamto, Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023. 30 hari dihitung sejak tanggal 7 Februari tahun 2023. PN Jaksel ajukan perpanjangan. Diketahui, masa penahanan Ferdi Sambo dan kawan-kawan bakal habis pada tanggal 6 Februari sementara persidangan terkait pembunuhan Brigadir Yosua belum usai. PN Jaksel mengatakan masa perpanjangan penahanan Sambo dan kawan-kawan, sudah diajukan ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Sudah dimohonkan perpanjangan penahanan untuk 30 hari lagi, ujar Pejabat Umas PN Jaksel, Guiamto, Sabtu, 28 persatu. Diketahui, sidang pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat memasuki babak akhir. Fonis Ferdi Sambo, istri dan mantan anak buahnya itu segera dibacakan hakim PN Jaksel. Fonis Ferdi Sambo dan Putri Candrawati tanggal 13 Februari. Majelis hakim menetapkan sidang fonis kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati digelar pada tanggal 13 Februari tahun 2023. Sidang fonis digelar setelah mantan Jenderal Bintang 2 itu mengajukan duplik. Hakim kemudian memerintahkan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati untuk kembali ke dalam tahanan, Raga Marta, mengabarkan.